Di video kali ini, saya akan membahas apa itu buyer persona dan kita mulai sekarang juga. Membangun sebuah brand bisnis yang solid ternyata nggak melulus soal promosi dan strategi marketing saja. Tapi juga gimana sih bisnis tersebut bisa benar-benar mengenai, mengenal target pelanggan secara spesifik dengan menciptakan yang namanya buyer persona. Apa sih buyer persona itu? Dan mengapa istilah ini penting dalam implementasi strategi bisnis masa kini? Nah, bagi Anda yang ingin tahu mengenai buyer persona, di video ini saya akan jelaskan secara mendalam dari pengertian lengkap, manfaat, dan berbagai macam model buyer persona dan gimana cara mengaplikasikannya pada bisnis Anda. Buyer persona adalah representasi dari tipikal target pelanggan sebuah bisnis yang didapatkan dari hasil riset mendalam. Idealnya, Anda perlu membuat profil pelanggan yang seolah-olah mereka adalah nyata, Anda bayangkan secara nyata. Yaitu mulai dengan pengumpulan data demografis, tingkah laku atau behavior, keperibadian, hingga bagaimana sih cara mereka itu mengambil keputusan saat membeli sebuah produk. Tentu langkah ini akan sangat membantu, terlebih di saat Anda ingin menyampaikan value bisnis kepada pelanggan. Selain itu, proses implementasi strategi bisnis lainnya pun bisa berjalan dengan lebih mudah. Mulai dari pemasaran, pembuatan konten, pengembangan produk, dan lain sebagainya. Dengan begitu, prospek bisnis Anda bisa jauh lebih terjamin. Karena Anda bisa benar-benar tahu apa sih yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, berikut ini adalah beberapa informasi yang dibutuhkan untuk menciptakan buyer persona. Yaitu data pribadi seperti nama, jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, status pekerjaan, besar penghasilan, status, usia anak kalau ada, udah nikah atau belum. Kemudian tingkah laku, yaitu hobi, makanan, misalnya makanan atau minuman favorit, terus hal yang disukai, akun medsosnya, forum online yang diikuti, kemudian berlaku saat belanja. Terus kebiasaan mereka belanja, misalnya cara konsumen itu belanjanya lewat telepon, email, atau langsung. Kemudian cara mereka mengenal suatu produk, apakah melalui iklan, melalui internet, atau disarankan oleh orang lain. Terus gimana perilakunya ketika membeli produk online, dan bagaimana dia bisa mendapatkan informasi tersebut. Kemudian sistem belanja yang disukainya, atau payment method biasanya, apakah online atau offline. Nah, poin tadi hanyalah sebagian besar dari data-data yang dibutuhkan untuk menentukan buyer persona. Kalau Anda punya poin tambahan, ya tentu akan lebih baik. Bisa juga dengan melakukan interview langsung kepada beberapa calon target konsumen Anda, guna memperoleh informasi yang lebih spesifik. Nah, kenapa Anda harus menentukan buyer persona ini? Menciptakan buyer persona pada bisnis itu sangat membantu Anda untuk bisa membangun pemahaman terhadap pelanggan, atau calon pembeli Anda dengan lebih baik. Sehingga Anda itu bisa memastikan bahwa value yang terdapat pada bisnis ini, bisnis Anda, itu bisa benar-benar memberikan manfaat buat mereka. Memang nyatanya Anda itu nggak bisa mengenal setiap pelanggan atau calon pelanggan secara individu. Tapi, setidaknya Anda bisa membuat persona itu untuk memfakili setiap segmen umum dari target market Anda. Selain itu, menentukan buyer persona juga bisa menjadi langkah strategis Anda dalam menentukan target pasar yang lebih eksplisif. Intinya, buyer persona itu bisa berguna untuk 1. Penyesuaian produk atau layanan Buyer persona bisa memudahkan proses identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan produk atau layanan yang pas untuk ditawarkan. 2. Strategi Marketing Anda bisa memahami perilaku atau kebiasaan para konsumen ketika mengambil keputusan, yang mana nantinya bisa menjadi bahan utama Anda untuk membuat atau menyusun strategi marketing yang lebih baik. 3. Menciptakan produk atau layanan baru Dengan mengetahui apa yang mereka sukai, atau sebaliknya, Anda itu berpeluang untuk melahirkan, menciptakan produk atau layanan baru yang lebih unggul. 4. Menetapkan Model Buyer Persona Anda bisa mengenal 4 macam model buyer persona, yaitu Competitive Persona, Spontaneous Persona, Methodical Persona, dan Humanistic Persona. Nah, masing-masing kelompok ini bisa membantu Anda untuk membangun interaksi, atau menjalin komunikasi yang berbeda pada setiap karakternya. Nah, saya akan bahas 4 model buyer persona ini tadi di video lain saja, biar nggak terlalu panjang video ini ya. Nah, itulah tadi apa itu buyer persona dan manfaatnya untuk penjual online seperti Anda dan saya. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.